Pemirsa Tiongkok yang kian percaya diri di bawah kepemimpinan Xi Jinping kini menjadi sorotan internasional. Pasalnya pemerintah Tiongkok disebut melakukan penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama terhadap Muslim Uyghur. Kawat berduri dan ratusan kamera pengawas dipasang di asrama yang menampung kaum Muslim Uyghur. Selain asrama, di wilayah bagian barat Tiongkok ini juga terdapat sekolah, pabrik, dan balai latihan kerja. Tentara bersenjata lengkap juga berjaga di gerbang masuk. Kem yang terletak di hotan ini adalah salah satu kem edukasi yang sedang dikembangkan di Provinsi Xinjiang, di mana 1 juta warga Muslim Uyghur ditahan. Mereka dipaksa untuk berbicara hanya dalam bahasa Mandarin, bukan bahasa yang biasa mereka pergunakan sehari-hari, dan juga didoktrin dengan berbagai politik dan budaya Tiongkok. Otoritas Tiongkok mengatakan mereka menawarkan kem dan pelatihan kerja bagi warga Uyghur, Kazakhstan, dan warga minoritas lainnya secara gratis. Namun puluhan orang mengaku mereka pada praktiknya ditahan, menjalani kerja paksa tanpa diberikan pilihan apapun. Menanggapi hal ini, Sekjen Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyampaikan bahwa masalah Uyghur adalah masalah dalam negeri Cina. Namun bukan berarti pemerintah Cina bisa berbuat semena-mena dan menginjak hak asasi masyarakat Uyghur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Anwar Abbas mendesak pemerintah Indonesia agar tidak tinggal diam. Kem-kem tahanan ini sejatinya adalah sistem keamanan yang dibuat pemerintah Xi Jinping untuk menangkal terorisme di Tiongkok. Beberapa orang yang berada di kamp mengaku mereka menerima pukulan, isolasi, dan hukuman-hukuman lainnya jika mereka menolak untuk berlatih lagu-lagu politik Tiongkok menghapal nama-nama dan kutipan. Tim Liputan, INews, laporkan. Tim Liputan, INews, laporkan.